Petronomi khusus ini bukan untuk mensejahtera ke masyarakat adat Papua Tetapi justru memusnahkan dan membunuh habis orang Papua Nah ini yang terjadi di sana Perampasan lahan, jikalau kami berteriak untuk kembalikan hutan hadat, wilayah adat, budaya kami Kami dianggap separatis, itu yang terjadi Karena saya sendiri berdiri berteriak Untuk kembalikan tanah adat saya, saya dianggap sebagai separatis Saya dianggap begini, eh kamu itu golongan orang merah yang menentang pemerintah Bukan, saya sering sampaikan kalau saya merah, berarti kamu putih, kamu Indonesia Itu yang saya sampaikan Jadi ketika kami berbicara, jangankan dia perempuan Laki-laki saja dia tidak bisa bicara untuk memilih hak-hak dia Jadi saya minta untuk dalam undang-undang tolong pemerintah mengkhususkan Papua Karena memang kalau dari kacamata umum, secara umum Memang perhatian pemerintah ada di Papua Tetapi ini perhatian yang seperti apa yang terjadi di Papua Terjadi pembantayan, terjadi peminggiran, terjadi pemusnahan di sana Karena saya melihat bahwa tidak ada kekhususan dari pemerintah kepada kami di Papua Saya meminta sebagai perempuan Papua, saya meminta kepada pemerintah Republik Indonesia Yang disampaikan oleh Pak Martin itu memang betul yang terjadi di Papua Sangat betul yang terjadi di Papua Jadi saya minta agak kekhususan Perhatikan kami Papua secara khusus Jangan mengirim sesuatu yang bukan kami butuhkan Saya minta maaf, saya tidak bicara terlalu berlebihan Tetapi itu yang terjadi Jangan mengirim sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh Papua Kami tanah yang dapat Kami di sana kalau mau melihat di Papua itu Seluruh suku bangsa ada di Papua Kami orang banyak Kami tidak menggunakan teman Kami tidak menggunakan sama manusia Karena kami tahu bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan Yang kami jaga di sana adalah keutuhan ciptaan Tuhan Keutuhan ciptaan Tuhan itu dari manusia sampai dengan semua ciptaan Tuhan Seperti satwa, hutan, dan lain-lain Itu perlu dijaga Tetapi yang dikasih oleh pemerintah kepada kami Di Papua adalah pengeriman yang bukan kami butuhkan Mungkin tadi sudah dijelaskan yang lain Dan ini saya tekan Mungkin dalam kesempatan ini saya meminta juga Bahwa untuk pemerintah Tolong, yang bukan kami butuh Jangan dikasih ke tempat kami Bukan cuma pangan Tetapi yang lain Mungkin yang saya sampaikan Bapak mengerti hal yang saya sampaikan Saya tidak bisa bicara terlalu khusus Tetapi itu yang kami butuh Kami butuh ada perhatian khusus Ada pendampingan Kami butuh ada perhatian khusus dari pemerintah Kepada kami masyarakat Bukan cuma di Papua Tetapi semua yang ada di Indonesia Hutan di Indonesia perlu dijaga Budaya di Indonesia perlu dijaga Jangan karena kami Terus yang lain tidak dijaga Atau di tempat lain dijaga Di Papua tidak dijaga Ketika kami berteriak untuk dijaga Kami dianggap separatis lah Saya perempuan, saya dianggap separatis Apalagi laki-laki Sedara saya Dia akan dibunuh, dia akan dibantai Ketika sudah dibunuh, dibantai Baru bilang itu Pengacau keaman dan lain-lain Padahal bukan Kami cuma ingin membelahakan Mungkin itu saja yang saya sampaikan Baik, yang terakhir Radik Riesin, silakan Tadi saya bilang bahwa ada Untuk melestarikan sagu Sebenarnya untuk kita melestarikan sagu Tinggal bagaimana kita menanamnya Dan memperluas lahan sagu Cuma ini bertulang belakang Sebelum kita pergi, Kak N Seorang selatan ini masih masuk Di provinsi Poko Barat Tapi setelah kita balik dari situ Selesai KKN Ini sudah ada pemekaran Bahwa seorang selatan ini Masuk di provinsi Poko Barat Dan kita tidak bisa memungkiri Terjadi pemekaran bahwa Lahan yang dibutuhkan untuk Pemukiman juga akan bertambah Dan ini menjadi Suatu ancaman buat Sagu ini sendiri Ataupun Berbagai Makanan yang ada di dalam hutan Yang kita membutuhkan Mungkin saja dari saya Baik, terima kasih untuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!